Ehemad, dan Ehemad itu disebutkan oleh Jesus di dalam The Gospel of the Holy Twelfth, bahwa dia ngobrol dengan yang namanya Ehemad, Halimah Tujuh Satu. Shalom suara raku, salam nama sejahtera di dalam Kasih Kristus, berjumpa lagi dengan saya. Diri Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di jalan ini. Ustadz kaya nama ini memang tidak pernah kehabisan bahan untuk mencari nubuatan nabinya di dalam kitab suci orang Kristen. Kali ini, dia kembali mengungkit mengenai ruah hak kodes, yang dimana ruah hak kodes itu ternyata adalah ruah hak emad. Ruah hak emad. Dan ini adalah rohnya Muhammad, menurut Ustadz kaya nama. Jadi, ketika Yesus berbicara mengenai roh kudus di dalam Yohanes 14 ayat 17, secara khusus, itu sebenarnya menurut Ustadz kaya nama, Yesus sedang berbicara dengan Muhammad. Wow, kok bisa? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Di dalam The Gospel of the Holy Twelfth, itu paragraf 22-54 itu paragrafnya. Kalau kita baca, Yesus bertemu dengan Rasulullah. Dan gue berbicara di situ. Apa yang diobrolkan? Yesus menitipkan. Sebelas. Kan, Judas mati. Sebelas dari Hawariun yang tersisa, dan yang menggantikan namanya Matias kepada Rasulullah. Lalu, Menitipkan. Menitipkan. Begini, nanti-nanti saya berani ngomong gini. Yesus sudah tahu bahwa murid-murid yang sebelah sini tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Tidak akan bertemu dengan sosok ini. Tidak akan bertemu. Tapi nanti dia tahu bahwa sebelas Hawariun ditambah Matias pengganti judah sini, punya pengikut lagi. Punya penitip lagi. Jadi, para pengikut di bawah pengikut itu, sebenarnya kalau sekarang saya sudah di Islam, itu kayak sahabat punya tabi'in. Lalu ada tabi'ut tabi'in. Lalu ada umat yang sekarang. Nah, mereka-mereka inilah yang dianggap oleh Jesus tetap sebagai Hawariun. Sebagai muridnya dia. Pengikutnya dia. Nanti yang akan bertemu dengan Rasulullah. Kenapa saya jadi suka baca itu The Cosmos of the Holy Ghost? Karena ternyata ada beberapa yang terkutip, terbaktip. Di dalam Yohannes 19, ayat 7-13. Ketika dia datang, dia akan menuntung kepada seluruh kebenaran. Dia akan memberitahukan tentang hukum. Tentang kebenaran. Tentang dunia. Tentang dosa. Tentang orang yang tidak mengakui aku. Tidak menerima aku. Maksudnya sebagai nabi. Nah, roh kebenaran, di dalam perjanjian baru, sudah jauh sekali dari bahasa aslinya. Bahasa asli roh kebenaran itu adalah, jadi kalau, ruah ya, ruah. Ya, ruah dalam bahasa Hebrewnya itu. Kalau roh kudus, ruah ha-kodes. Kalau roh kebenaran itu, ruah ha-ehmed. Wah, ini apa nih? Ehmed, ini. Jadi, rohnya Ehmed. Itu, strong-concordness-nya H571. Nomor-nomor kata itu, H571. Ehmed. Dan Ehmed itu disebutkan, oleh Jesus, di dalam, The Gospel of the Holy Twelve. Bahwa dia ngobrol dengan yang namanya, Ehmed. H571. Mengenai Injil 12 Rasul, yang diagung-agungkan oleh Ustadz Kenama dan kawan-kawannya, yang diklaim sebagai Injil yang asli, Injil yang benar, yang ditulis oleh para rasul, yang justru ini disembunyikan oleh gereja, karena mengandung kebenaran, yang ada kaitannya dengan Islam. Kata mereka ya. Jadi, Injil ini justru tidak pernah dibaca, dan diklaim oleh orang Kristen pula, bahwa Injil ini merupakan Injil yang palsu. Jadi, begitu ya, menurut klaim Ustadz Kenama. Nah, sebenarnya Injil apa sih ini? Kenapa tidak pernah dibahas di dalam kekristenan, bahkan di gereja? Kenapa ini tidak pernah diajarkan oleh para pendeta? Begitu ya. Saya punya Injilnya, jadi Injil ini namanya adalah, The Apocryphal atau The Apocryphal New Testament. Ini bukunya warna biru. Ini satu kitab segede ini. Ini isinya semuanya adalah, buku-buku apocryph, atau kitab-kitab apocryph, atau kitab palsu perjanjian baru. Kenapa dikatakan sebagai apocryph atau palsu? Karena, Injil-injil yang tertulis di dalamnya itu, ditulis oleh orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai rasul. Dan ceritanya, itu sangat berbeda, dengan Injil yang ditulis oleh rasul-rasul, yang adalah notabene mereka, murid-murid Tuhan Yesus. Jadi, rasul-rasul palsu yang menulis Injil Apocryph ini, hidup setelah, atau jauh setelah masa hidup para rasul. Jadi, tidak mungkin ya, rasul-rasul yang sudah meninggal, mati syahid ini, kemudian bangkit lagi, menulis Injil yang lain. Pasti yang menulis itu adalah, rasul-rasul palsu. Kenapa? Karena, mereka ini, menulis Injil ini, bukan tanpa satu tujuan, tapi punya tujuan, yaitu, mencari, the lost year of Jesus. Jadi, tahun-tahun Yesus yang hilang, dari, umur, 12 tahun, sampai 30 tahun. Jadi, mereka ngarang-ngarang ya. Bukan hanya itu, bahkan, sejak kecil pun, ada cerita Yesus yang tidak pernah ditulis di dalam Alkitab. Dan ini merupakan cerita rakyat atau mitos yang beredar di dalam kalangan Kristen Epionit, atau Kristen-Kristen sesat bidat yang ada di tanah Arab sebelum kelahiran Islam. Contohnya seperti Injil Thomas, kemudian Injil Filipus, kemudian Injil Maria Magdalena, Injil Yakubus, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang ada di dalam buku The Apocryphal New Testament tadi itu. Nah, Injil ini, salah satu contohnya, menulis mengenai Yesus yang lahir di bawah pohon kurma. Nah, di Alkitab itu tidak ada. Kemudian, Yesus bisa bicara waktu digendongan ibunya. Di Alkitab itu tidak ada cerita ini. Kemudian, Yesus kecil, umur 15 tahun, bisa membangkitkan orang mati, bahkan membuat mujizat, apa itu namanya, 12 ekor burung dari tanah liat. Nah, itu semuanya ada di Injil palsu ini. Di Alkitab itu tidak pernah ada. Makanya, saya katakan tadi bahwa Injil ini ditulis oleh para bidat yang penasaran dan mencari mengenai The Lost Year of Jesus, atau tahun-tahun Yesus yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Nah, justru, kitab-kitab palsu inilah andalan mereka, yang disukai oleh mereka, yang diklaim sebagai Injil yang asli. Padahal ini adalah Injil palsu. Saya sudah pernah membahas ini per topik ya. Bapak-Ibu bisa mencari mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Bisa di-scroll, kalau cari di channel saya, gitu ya, di kumpulan Youtube saya, itu pasti ada mengenai kitab-kitab palsu ini. Silahkan dicari, dan disimak baik-baik di sana. Dan kemudian mari kita bersama-sama melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Benarkah roh kebenaran, yaitu roh kudus yang dijanjikan oleh Yesus, yang akan menghibur para murid ketika dia nanti pergi kembali ke rumah Bapak, karena konteks dalam pembicaraan Yohanes 14 ini adalah memang mengenai rumah Bapak. Jadi, apakah benar roh kebenaran ini adalah ruah H-Emet, yang adalah rohnya Muhammad? Nah, ini kan, apa namanya, gotak, gatuk, matuk, itu artinya ya di otak-atik yang penting cocok, comotologi, cocokmologi, maksamologi, nah itu ya keahliannya Ustadz Kainama ini. Jadi, di sini, Yesus itu tidak sedang berbicara dengan roh, melainkan Yesus yang menjanjikan akan berbicara, meminta kepada Bapak supaya mengirimkan roh penghibur, yaitu roh kebenaran. Dalam bahasa Yunaninya adalah Neumates Aletheas, yaitu roh kebenaran. Ini yang dijanjikan kepada para murid. Jadi, Yesus itu sedang menjanjikan ini, bukan berbicara kepada roh ini. Nggak, ini salah konteks yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini ya. Dan ini sungguh-sungguh adalah pribadi Allah yang ketiga, yaitu roh kudus. Bagaimana roh kudus kok bisa berubah menjadi rohnya Muhammad, kalau tidak dipaksakan oleh Ustadz Kainama? Jadi, kengawuran ini janganlah cepat berlalu, supaya saya banyak kesempatan untuk mengajar orang Kristen melalui channel saya ini ya, tentang kebenaran Alkitab. Sekian dari saya, semoga ini memberkati, mencerahkan, bahkan menghibur kita. Shalom, salam ras, Tuhan Yesus berkati. Selamat menikmati.